Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Ini adalah pertanyaan sepanjang masa yang bikin penasaran sekaligus meresahkan dan kerap mengundang perdebatan. Kita butuh ayam untuk mendapatkan telur, tapi ayam berasal dari telur. Akhirnya kita hanya berputar-putar tanpa ujung pangkal. Tapi kini kita tidak perlu lagi gelisah dengan pertanyaan itu. Dengan evolusi biologi, bisa menjawab pertanyaan ruwet itu. Telur sejak dulu sudah ditemukan pada hewan. Secara teknis, telur adalah wadah yang memiliki lapisan di mana embryo dapat tumbuh berkembang hingga mampu bertahan hidup dengan sendirinya. Tapi mari fokus pada telur unggas yang kita kenal sekarang. Telur pertama kali muncul melalui evolusi jutaan tahun lalu. Sebelum ada telur, hewan mengandalkan air untuk reproduksi. Menyimpan telur mereka di dalam genangan air atau lingkungan yang lembab supaya telur tidak kering. Jadi hewan apa yang jadi asal-muasal ayam pertama? Jawabannya adalah ayam hutan merah yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, termasuk India, selatan China, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ayam hutan merah itu kemudian diyakini dipelihara manusia di Asia hingga menyebar ke seluruh dunia. Kembali ke pertanyaan awal, apakah memang tidak ada ilmuwan yang mengatakan ayam muncul lebih dulu dari telur? Bagaimana jika pertanyaannya lebih spesifik? Mana yang lebih dulu, telur ayam atau ayam? Keresahan semacam itulah yang akhirnya membuat sejumlah peneliti mempelajari bagaimana kulit telur ayam atau cangkang telur terbentuk. Kulit telur ayam terbuat dari unsur kalsium karbonat. Ayam mendapatkan pasokan kalsium dari makanannya. Untuk membentuk cangkang, kalsium disimpan dalam bentuk kristal kalsium karbonat dan ayam harus mengonsumsi protein tertentu untuk menjalani proses ini. Tanpa adanya protein itu maka proses pembentukan telur tidak akan terjadi. Telur memang lebih dulu ada sebelum ayam, tapi sebetulnya lebih dulu ayam daripada telur ayam. Jika harus memilih, maka berdasarkan bukti evolusi, kesimpulannya adalah telur lebih dulu dari ayam.